Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada kesempatan kali ini Ansur Umar akan mengisahkan Kisah Nabi Sulaiman Yang lupa akan bacaan insyaallah Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi Sekaligus seorang Raja Beliau diberi anugerah mengerti dunia binatang Jin dan tumbuhan Sebagai Raja pada umumnya Beliau sangat menginginkan memperkuat kerajaannya Karena dengan semakin kuat kerajaan Maka semakin kuatlah syiar risalah Nabi Sulaiman Syariat Nabi-Nabi terdahulu Tentu tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di masa Nabi Sulaiman Beliau diperbolehkan memiliki sejumlah 70 istri Versi lain menyebutkan 90 bahkan 100 istri Saking kuatnya niat beliau untuk mengokohkan kerajaan Yang menjadi mercusuar risalah Kenabian Sulaiman Beliau bertekad akan bersetubuh dengan istri-istrinya itu Dalam satu malam Beliau sangat mengharapkan dari persetubuhan itu Masing-masing istrinya hamil dan melahirkan Keturunan yang akan beliau jadikan jenderal-jenderal Pasukan perang guna mengibarkan bendera Allah SWT Beliau hendak mengucapkan tekadnya itu Dengan lisannya dihadapan orang-orang di istananya Salah satu orang di dekat beliau Lalu mengingatkan Agar Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah Namun sayangnya Beliau lupa mengucapkan lafal insya Allah Karena pikiran beliau Tersibukkan dengan berbagai macam urusannya Penantian kelahiran putra yang ditunggu Nabi Sulaiman Dari istri-istrinya itu Berakhir hampa Hanya satu istri yang hamil Dan itu pun melahirkan anak yang cacat Kemudian Rasulullah SAW Memberi komentar atas kisah tersebut Beliau bersabda Andai kata Sulaiman mengucapkan kata insya Allah Nisaya Tujuannya dapat tercapai Dia akan melihat putra-putranya berjihad Menyebarkan panji-panji Allah SWT Namun sayangnya Beliau lupa Tidak menafalkan lafad insya Allah Dan demikianlah Kisah Nabi Sulaiman Yang lupa akan bacaan insya Allah Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahuma'alam bisawab Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Terima kasih telah menonton!